Pemirsa Presiden Joko Widodo menganugrahi bintang jasa utama kepada dua orang staf khusus kepresidenan, anak agung Gede Ngura Ari Dwi Payana dan Sukardi Rinakit di Istana Merdeka Jakarta. Bintang jasa utama adalah bintang jasa kelas satu yang diberikan kepada mereka yang telah berjasa besar pada negara dan bangsa dalam suatu bidang tertentu. Keterangan tertulis yang diterima di Jakarta sebagaimana dikutip dari kantor berita antara menyebutkan bahwa Ari Dwi Payana dan Sukardi Rinakit merupakan staf khusus Presiden RI Joko Widodo yang menggawangi kinerja tim komunikasi Presiden TKP. Institusi ini tidak banyak tampil di depan publik tapi memainkan peran penting dalam komunikasi kepresidenan. Sukardi Rinakit sebagai staf khusus Presiden yang paling senior saat ini merupakan sosok yang menginisiasi terbentuknya TKP. Sedangkan Ari Dwi Payana menjabat koordinator staf khusus Presiden sekaligus juga mengkoordinasikan peran TKP dalam mendukung komunikasi kepresidenan. Selain peran vital di TKP, Ari Dwi Payana dan Sukardi Rinakit juga berperan aktif menyambungkan gagasan Presiden hingga kekalangan akar rumput. Ari Dwi Payana aktif memperkuat narasi Presiden dalam isu-isu toleransi, kemanusiaan, perdamaian, hingga perspektif inovasi dan kolaborasi. Narasi tersebut disampaikan dalam berbagai forum-forum akademik maupun komunitas-komunitas masyarakat sipil. Sukardi Rinakit juga sangat aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan budaya maupun pembumian Pancasila. Saat pembatasan sosial semasa pandemi, Sukardi Rinakit menjadi salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan kesempatan bagi para seniman dan budayawan untuk tetap berkarya sembari memperjuangkan dukungan dari pemerintah. Berbagai peran TKP tersebut secara tidak langsung juga turut mendukung berbagai capaian dan penghargaan terhadap Presiden baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Di dalam negeri, Presiden Jokowi selama masa pemerintahnya berhasil mempertahankan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai temuan, berbagai hasil kajian, diantaranya Indonesia Indikator yang menetapkan Presiden Jokowi sebagai influencer terkuat Indonesia tahun 2021 dan 2022 seiring kuatnya pernyataan Presiden yang menghiasi pemberitaan media masa. Dari kacamata survei, lembaga survei Indonesia LSI juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 82 persen. Di komunitas internasional, Presiden Jokowi juga beraih penghargaan Imam Hasan bin Ali National Peace Prize 2022 dan Global Citizen Award atas inisiatif toleransi dan kerjasama yang ditawarkan oleh Indonesia. Itu semua tidak lepas dari dukungan komunikasi kepresidenan oleh TKP yang digawangi Ari Dwi Payana dan Sukadiri Nakit dengan berkolaborasi bersama berbagai lembaga pendukung kepresidenan yang lain. KMB Balipos melaporkan.